mengapa tentara menundukkan kepalanya saat menembakkan mortir setiap melakukan penembakan tentara atau operator dari mortir pasti akan menundukkan kepalanya mengapa hal tersebut dilakukan apakah untuk menghendingkan cipta atas kekalahan tak terduga 12 ketika mortir ditembakkan maka tekanan dari ekspansi pembakaran akan mendorong proyektil dengan suhu yang sangat tinggi hasil pembakaran tersebut juga akan menyebar ke segala arah setelah keluar dari moncong laras dengan merundukkan kepala maka posisi kepala dengan ujung laras lebih rendah sehingga mengurangi resiko terkena semburan gas panas bertekanan tinggi bayangin aja jika ente tetap berdiri tegak bisa kita bisa gosong jadi ayam taliwang ada yang mau coba